PEMBANGUNAN TANGGUL Dan kedua rehabilitasi tanggul sepanjang Motaulun sampai Busabelo dan pembangunan tanggul dari Busabelo ke arah pantai sekitar 700 meter, sebut Remigius Bria, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Menurut Remigius, bila titik-titik tanggul yang disebutkan tidak dibangun maka sebagus apapun program yang dibangun pada wilayah tersebut tidak akan berhasil karena banjir tiap tahun. Padahal sejak tahun 2021 saat Musrembangcam diusulkan untuk pembangunan tanggul pada wilayah itu namun belum saja direalisasi. Musrembangcam itu diprioritaskan untuk pembangunan tanggul pada titik-titik tersebut tapi belum direalisasikan, ungkap Remigius. Musrembang 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!